Pada pertandingan penyisihan grup neraka, Indonesia berhasil membalikan keadaan menjadi unggul telak atas Malaysia, malahan mampu berbalik unggul sejak babak pertama. Sidan dukungan kepada Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 ini semakin merebak ke Santero dunia. Yang pertama datang dari Spanyol. Mantan pelatih Timnas, Luis Mila menunjukkan dukungan dan kegembiraannya atas kemenangan Timnas atas Malaysia ini. Di akun Instagram pribadinya, Luis Mila menyampaikan ujiannya dengan memunggah papan kelas menakhir grup B Piala AFF 2020, berikut memberikan ucapan penyemangat. Kerja bagus anak-anak, unggahnya. Terima kasih Luis Mila. Dukungan kepada Timnas dari Benua Biru tidak berhenti di situ, dari Inggris juga mengalir dukungan, khususnya dari klub sepak bola Ipswich Town, di mana pada akun resmi Instagramnya, klub ini memberikan dukungan kepada Timnas di mana salah satu pemainnya yang bermain di Timnas berhasil menorehkan catatan mengembirakan, dengan mencetak salah satu gol kemenangan Timnas atas Malaysia. Selain dari Inggris dan Spanyol, dukungan juga mengalir dari tanah Belgia. Pemain keturunan Indonesia yang merumbut di Liga Belgia, Sandy Wals, ikut memantau perjuangan Timnas di Piala AFF. Ia juga menggunakan platform Instagram Stories untuk menyampaikan apresiasi. Sandy mengunggah hasil akhir Laga Indonesia melawan Malaysia, sembari tak lupa memberi semangat kepada Timnas yang sukses melangkah ke semifinal. Dukungan tak cuma berasal dari benua Eropa saja. Aura dukungan juga terpancar besar dari Korea Selatan. Tentu, dukungan tersebut berasal dari klub Liga Korea Selatan, Ansan Greeners. Ansan bahkan cukup aktif dalam menyuarakan dukungannya. Ansan turut memajang foto pemain mereka, Asnawi Mangkualam dalam setiap unggahan yang berbau Timnas Indonesia. Tim Nasional Putra Indonesia, ASEAN Football Federation, AFF Suzuki Cup 2020 melaju ke semifinal. Kami mohon dukungannya agar Timnas Indonesia bisa mengangkat trofi Suzuki Cup. Kami akan mendukung Anda, tulis Ansan di salah satu unggahannya. Harapan tersebut merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Timnas berhasil meraih prestasi terbaik dengan menjadi juara piala AFF 2020. Bravo Timnas!